hari ini tuh saya lagi mau bikin masakan sederhana ya dan murah meriah ya bahannya juga mudah didapatkan yaitu oseng kontom juga saya kasih luncak dan petai ya dan rasanya itu enak sekali ya enak pedas gitu ya ini seperti ini ya dan untuk tahu cara buatnya tonton video saya sampai selesai Assalamualaikum teman-teman ku semua jumpa lagi dengan channel saya CNR apa-apa teman-teman semoga selalu sehat dan semoga selalu dalam lindungan Allah jangan lupa selalu bahagia ya ini saya lagi mau bikin seng oncomnya bahan-bahan oncomnya juga ini ada pembunya yaitu cabai riting cabai rawit merah juga ini cabai rawit hijau juga ini bawang merah juga ini bawang putih juga ini ada cabai hijau besar ya dan juga ini ada garam dan gula putih kemudian ini daun bawang langkah pertama ini loncomnya akan saya potong-potong ini sebelumnya sudah saya cuci-cuci ya bahan-bahannya ya dipotongnya sesuai dengan selera ya kemudian bumbu-bumbunya akan saya iris-iris yaitu bawang merah ini juga bumbunya sudah saya cuci-cuci ya bawang merah ini diiris-iris seperti ini juga bawang putihnya juga diiris-iris cabai hijau nya juga saya iris-iris semuanya bumbu diiris-iris saja ya ini papai riting ini diting arah ini dan kemampu- 나미� ini sebenarnya new ini cabai rawitnya juga cabai hijau ini cabai rawit nya juga cabai hijau cabai rawit juga cabai ravit merah juga cabai rawit hidau ini cabai keriting juga diiris-iris kemudian daun bawangnya yang sudah saya cuci juga diiris-iris setelah semuanya pun diiris-iris kita siapkan raja yang kasih minyak pergi lalu kita tumis punggungnya yaitu bawang merah juga bawang putih kita tumis sampai harum lalu kemudian cabai rawit cabai rawit juga cabai rawit merah semuanya cabai kita masukkan kita aduk-aduk kita kasih garam secukupnya kasih gula merah secukupnya kasih gula pasir ataupun gula putih secukupnya lalu kita aduk-aduk lagi bumbunya lalu kita masukkan potongan onsomnya tadi yang sudah potong-potong kita aduk-aduk bersama bumbunya kita tambahkan air secukupnya supaya bumbunya meresap ke dalam onsomnya kita aduk-aduk lagi dan ditunggu sampai benar-benar matang kita aduk-aduk lagi dan rasanya disesuaikan selamat menikmati kita aduk-aduk lagi kita tunggu sampai benar-benar meresap boleh ditambahkan sedikit rohiko ini saya memakai rohiko rasa ayam kita aduk-aduk lagi sampai bumbunya benar-benar meresap kemudian masukkan peti kemudian masukkan daun bawang kita aduk-aduk lagi kemudian terakhir kita masukkan luncaknya jangan lama-lama ya kalau luncaknya sudah dimasukkan biar tidak pahit jadi sebentar saja langsung kita angkat nah sudah mata akan saya dan kita taruh di tempat wadah yang bersih nah seperti ini mudah bukan cara kuatnya teman-awanku semua dan rasanya itu enak sekali ya apalagi dimakan dengan nasi putih hangat dan pakai kerupuk juga ikan asin ya cocok sekali ya teman-awanku semua selamat mencoba ya teman-awanku di rumah terima kasih yang sudah menonton video saya sampai jumpa dengan video selanjutnya jangan lupa like, komen, subscribe, share dan bunyikan notifikasinya terima kasih assalamualaikum selamat menikmati